Assalamualaikum, apa kabar semua? Di seberaya, Ali melihatnya dan mengira itu adalah labu kucingnya yang hilang karena labu lunak kotar. Dia mengeluarkan benda, bulat, curian dari tengah jalan dan mencoba mengambilnya. Tanpa menyadari bahwa mobil itu menuju ke sana, Ali berhasil menyelamatkan dan kemudian membawanya pulang lari dan son dan syet dan menipu mereka agar percaya bahwa comot adalah kucing peliharanya ketika harta benda mereka dirusak oleh ban mobil. Setelah keduanya berpisah, Ali menunjukkan ayahnya comot sebagai labu. Namun dia tidak suka membelak kucing karena tanggung jawab dan biayanya. Dia juga mengingatkan Ali bahwa labu kabur setelah ibunya meninggal. Ketika ayahnya pergi bekerja, Ali bin Abi Talib akan memberi makan comot. Menyembuhkan lukanya dan bermain dengannya. Comot mulai terikat dengannya dan menghiburnya saat Ali sedih. Saat dia membiarkan Ali terpaksa menggunakan iris untuk mencari kehadirannya dan memasak, memaksanya ke kamar mandi. Setelah comot dibersihkan, Ali menyadari bahwa itu bukan labu. Karena rambutnya sudah putih, itu sebabnya Ali memanggil comot. Memanggilnya comot karena rambutnya yang kribu sebelum mandi. Setelah acara misi, comot adalah kucing setia Ali yang selalu mengikutinya. Menghiburnya, membantunya, meskipun itu berarti mencuri. Dan mendengarkannya perintah kecuali misi. Menuk, menuk tes, gas karena marah. Sama Ali yang mengajak dia, yang ngajak dia sekolah. Meski demikian, ia juga terkadang marah ketika Ali lupa memberinya makan. Biasanya, tiap di pagi hari karena terlambat ke sekolah. Dalam misi membantunya, blueprint memaksa Jenderal Rama memperkerjakan sebagai izin mata. Namun dengan syarat Ali bin Talib. Nah, harus menjauhkan comot dari masalah. Sejak saat itu, Ali biasanya membawa comot ke sekolah dalam tesnya untuk mengantarnya mengerjakan tugas.